Intro Menyebut peringatan hari Kementerika Republik Indonesia ke-77 Para pegawai di kantor bersama Samsat Keraksaan Kabupaten Propolinggo mengenakan baju pejuang kemerdekaan Selain itu ada pula pegawai yang mengenakan baju adat seperti Jawa dan Madura Berdasar pantauan Tadatu DTV pada Selasa 16 Agustus 2022 Selain pegawainya berpakaian adat, ruang pelayanan Samsat Keraksaan juga turut dihias Berbagai macam ornamen merah putih dipasang Kanit Rek Iden pada saat lantas Polres Polinggo itu hartawan melalui pegawainya Tito Afrianto Mengatakan bahwa pemakaian baju pejuang dan adat itu sebagai bentuk syukur Sekaligus mengenang jasa para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia Tito berharap melalui kegiatan tersebut jiwa nasionalisme masyarakat Indonesia meningkat Terutama para pegawai dan pengunjung kantor bersama Samsat Keraksaan Tentunya saya merasa bahwa karena dengan saya memakai baju pejuang ini Meningkatkan rasa nasionalisme kepada negara-negara Tentunya saya mempunyai pelayanan tersebut untuk masyarakat Sejauh ini tingkat masyarakat untuk taat bayar pajak semakin meningkat Semakin meningkat Sedangkan Hoyrul salah seorang pengunjung mengatakan bahwa pemakaian baju pejuang dan adat itu Sangat pas untuk memeriahkan peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia Ia berharap kedepannya Indonesia lebih maju dan warganya semakin sejahtera Luar biasa karena sangat menformasi adanya kemerdekaan Dan juga hidup-hidup kita juga sangat terbaiklah untuk kemerdekaan ini Sangat memberi pesannya masyarakat Pesan nasionalisme Ya jelas pesan ini luar biasa dan nasionalismenya hidup Harapannya ke depan seperti apa Tentunya kemerdekaan Republik Indonesia Ya kalau bisa lebih baiknya ke depan Lebih maju Lebih maju dan juga Apa namanya Untuk masyarakat itu Ya apa namanya Profesionalnya Pelayanan begitu Lebih sejahtera Lebih sejahtera Iya betul Laporan Jendul Rifang Tadatudetv Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!